Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam teman-teman Rekan pajak semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Doa saya semoga imun kita selalu kuat Dan kita bisa terlidah dari wabah Orna Amin Oke pada sesi video kali ini Melanjutkan video sebelumnya Yaitu tutorial cara pengisian SPT badan Tidak buang-buang waktu Sebelum kita mulai silahkan like video ini And subscribe Semuanya gratis Atas like dan subscribe-nya Saya ucapkan terima kasih Oke teman-teman Kita lanjut Sudah login SPT badannya Lalu kita lanjut pengisian lampiran Sebelumnya sudah kredit pajak luang negeri Perhitungan kompensasi kurulian fiskal Daftar fasilitas peranaman modal Ini biasanya tidak ada ya Kalau ada silahkan di input Sekarang masuk ke pernyataan transaksi dalam Buang istimewa Teman-teman bisa klik ini Nah ini ada salah satu Contoh klien saya sudah ada isinya Yaitu Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa Ini kan tidak banyak ya Tidak bisa Harus input manual Tambah klik tambah di sini Lalu isi namanya siapa Pihak transaksi yang memiliki hubungan istimewa Nama PT-nya siapa Alamat di mana NPPP atau timnya berapa Lalu bentuk hubungan Bisa pilih di sini Salah satu Yaitu karena kepemilikan saham Atau hubungan istimewa karena penguasaan Hubungan istimewa karena hubungan keluarga Atau hubungan istimewa karena kemendalian Sebagaimana ini Seperti ini Bagaimana diatur Blah-blah-blah segala macam Silahkan pilih Sesuai Kriteria Pihak transaksi yang memiliki hubungan istimewa Akan muncul listnya di sini Ada berapa Muncul semuanya Ada pun yang di bawahnya Yaitu Regen transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa Kalau ini daftar pihaknya Kalau ini nominalnya Regen transasinya Nominalnya Jadi Antara atas sampai bawah Itu harusnya sama Ada berapa Mungkin ada 3 atau 4 Bawahnya juga sama 4 Nominalnya berapa Di sini ada yang dijelaskan Pihak transasinya Jenis transasinya apa Nilai transaksi lalu metodenya Bisa klik di sini ya Tambah Oke Saya rasa teman-teman ya Bisa semualah Ini dapat dari mana Silahkan lihat dari audit report Ya Teman-teman yang Ketanya di audit Ada report audit Nah Contoh seperti ini nih Ini report audit Teman-teman bisa ambil dari sini ya Bisa ambil dari sini Sekarang ada di bawah Kan lengkap ini di bawahnya Tuh Teman-teman bisa lihat dari situ Tinggal salin aja Oke Lanjut tadi Nah ini Oke Lalu bagian 3A 3A1 Ini Sesuai kriteria Perusahaan teman-teman Masing-masing ya Kalau saya biasanya 1-2 Ya 2-1 Seperti ini checklistnya Teman-teman bisa klik simpan Lanjut ke bagian 3A2 Nah ini adalah Pernyataan transaksi Dengan pihak yang merupakan Penduduk negara teks Open country Jika ada silahkan masukkan Jika gak ada yang kosong Misalnya gak apa-apa Oke Simpel ya Untuk pengisian Lampiran khusus Pernyataan transaksi Dalam hubungan istimewa Selanjutnya Akan saya bahas Tentang daftar penyusutan Dan amortisasi fiskal Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Ada pertanyaan Yang mungkin belum jelas Dari teman-teman Silahkan Di kolom komentar Kita bahas Bersan Sekian dari saya Semoga bermanfaat Ada kata yang salah Saya memaaf Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih